Usai melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun pemerintah kota Jambi ke 76 tahun, Wali Kota Jambi Syarif Fasa juga turut meresmikan 12 infrastruktur kota Jambi yang telah rampung dikerjakan pada tahun 2022 ini. Usai melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun pemerintah kota Jambi ke 76 yang dilaksanakan pada selasa 17 Mei 2022 pagi di pelataran lapangan Balai Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarif Fasa juga turut melakukan peresmian 12 infrastruktur pemerintah kota Jambi yang telah rampung dikerjakan pada tahun ini. Ada pun 12 infrastruktur tersebut yakni Ipal Auduri, Mall Pelayanan Publik Kota Jambi, Puskesmas Olakemang, Rumah Singga Dina Sosial Kota Jambi, SD Negeri 175 Kota Jambi, SMP Negeri 26 Kota Jambi, Pedestrian Sumantri Brojonegoro, Pedestrian Sudirman, Jogging Trek Danau Sipin, Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti, Gedung Depo Arsip, dan juga Terminal Rawasari Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa juga menjelaskan bahwa 12 bangunan yang diresmikan tersebut pembangunannya bersumber dari dana APBD Kota Jambi dan juga pinjaman dari PTSMI, yang mana saat ini bangunan tersebut juga telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Jambi. Kami pemerintah Kota Jambi bersama Port Pemidang melaksanakan upacara dalam rangka hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi yang ke-76. Setelah itu juga kami meresmikan ada 12 pembangunan gedung yang ada di Kota Jambi yang pembangunannya bersumber dananya dari APBD maupun pinjaman PTSMI. Setelah itu juga kami penandatanganan kesepakatan kerjasama antara instansi pentikal ada. Dalam peresmian tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi, Kapolres Kota Jambi, Kejati dan Kejari Jambi, DPRD Kota Jambi, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, dan juga pihak terkait lainnya. Lilis Karlina, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!